Abis ngecek harga-harga PS3 di marketplace, eh baru tau kalau harga PS3 Slim seri 25 lebih mahal dari PS3 Super Slim seri 40. Kok bisa gitu sih? Kan PS3 Super Slim lebih baru. Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 5 alasan kenapa PS3 Slim seri 25 keluaran tahun 2009 harganya lebih tinggi dari seri penerusnya. Bersama saya Kang Sar, let's go! Setelah 1 bulan lalu kita membahas 5 alasan kenapa PS3 Super Slim kurang diminati, sekarang giliran dalangnya nih, yakni PS3 Slim khususnya seri 25 yang selalu menjadi primadona orang di saat membeli PS3. Padahal PS3 Slim umurnya lebih tua dari PS3 Super Slim, tapi banyak sekali dicari-cari orang, karena demand yang selalu bertambah tersebut membuat harga pasarannya pun naik, bahkan menjadi lebih tinggi dari PS3 Super Slim dan PS4 Veto WFW. Sebagai contoh, jika kita melihat harga di marketplace online Shopee, bukan di Facebook marketplace, harga PS3 Super Slim 500GB itu di angka Rp1.900.000, lalu PS4 Veto WFW 500GB itu Rp1.900.000 juga. Tapi PS3 Slim seri 25 penyimpanan 500GB itu bisa Rp2.000.000 lebih. Kok hal seperti itu bisa terjadi? Nah kali ini sama-sama kita akan bahas. Setidaknya ada 5 alasan berdasarkan informasi real yang saya dapat dari gamer pemilik PS3 Slim seri 25 dan pihak-pihak pengusaha rental PS. Penasaran apa saja? Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Alasan pertama kenapa PS3 Slim seri 25 mahal adalah karena kebanyakan unit yang beredar sudah menggunakan firmware CFW atau Custom Firmware. Singkatnya, CFW ini adalah firmware yang sudah dimodifikasi dengan tujuan agar bisa menginstan dan memainkan game bacakan. Game-game bacakan tersebut bisa kamu download secara gratis secara satuan di internet. Nah masalahnya, tidak semua PS3 itu bisa menjalankan firmware CFW ini. Hanya PS3 seri 25 lah PS3 terakhir yang bisa menjalankan CFW ini. PS3 seri penerusnya yakni Slim seri 30 dan Super Slim hanya bisa menggunakan firmware hand yang tidak sesempurna firmware CFW. Dengan firmware CFW ini, kamu bisa dengan mudah dan langsung menginstall game bacakan, mengatur kecepatan kipas, memainkan game tanpa perlu enable hand, mengkopi data game ke PS-PS lain, dan masih banyak lainnya. Nah karena firmware CFW itulah juga yang membuat PS3 seri 25 dicari-cari oleh pengusaha rental PS di luar sana. Apa alasannya? Yaitu karena di PS3 CFW, kamu sudah tidak perlu mengaktifkan hand untuk memainkan game bola PS gempok dan beatbox patch. Tidak seperti PS3 hand yang harus enable hand setiap kali PS dinyalakan dan saat ingin menginstall sebuah game. Dengan firmware CFW, operator rental PS bisa lebih menghemat waktu dalam melayani pelanggan-pelanggan yang datang bermain. Lalu menurut gosip yang beredar, banyak orang berpendapat kalau bermain game untuk waktu yang lama di PS3 Slim firmware CFW lebih lancar dari PS3 firmware hand yang kadang-kadang bisa nge-lag. Makanya di rental PS, PS3 Slim banyak yang digeber hingga berjam-jam lamanya dalam sekali main. Tapi sepengalaman saya menggunakan PS3 hand sih lancar-lancar saja ya. Nah karena faktor-faktor itulah, permintaan pasar terutama dari pihak biaya rental PS terhadap PS3 Slim CFW seri 25 menjadi makin banyak. Karena banyak tapi stok sedikit, otomatis harga pun naik. Alasan selanjutnya kenapa PS3 Slim seri 25 mahal adalah karena mulai dari seri ini dan seri 21, gamer PS3 lebih percaya diri dengan kualitas mesin PS3. Setelah sebelumnya di seri PS3 Fat dan Slim seri 20 banyak ditemukan kasus Yellow atau Yellow Light of Death. Sebuah kejadian di mana PS3 akan mati mendadak yang ditandai dengan lampu LED berubah menjadi warna kuning dikarenakan CPU-nya yang overheat atau rusak. Perubahan paling mendasar dari PS3 seri 25 dan 21 dibanding seri 20 ke bawahnya adalah perubahan CPU yang dikurangi resistor-nya menjadi 45nm saja. Setelah sebelumnya di PS3 seri 20 ke bawah menggunakan CPU 65nm, yang diklaim mudah overheat dan kendala retak pada solder ball-nya. Nah dengan CPU 45nm inilah, PS3 Slim seri 25 lebih kebal dari Yellow sehingga membuat gamer lebih nyaman dalam bermain game. Dan alasan berikutnya kenapa PS3 Slim seri 25 harganya mahal adalah karena fisiknya yang tangguh. Selain desain bodi yang minimalis dan elegan, kekuatan rangka dari casing PS3 ini juga sangat kuat. Terbukti dengan kebanyakan renta-renta PS3 yang bertahun-tahun setai dengan PS3 Slim seri 25. Tidak seperti PS3 SuperSame yang casingnya berlayar-layar sehingga mudah kemasukan kotoran dan jika terjatuh gampang retak dan lepas. PS3 Slim kebal terhadap benturan-benturan ringan. Saya saja sering membawa PS3 Slim ke rumah teman saya untuk dimainkan bersama. Dan mesin di dalamnya awet-awet saja walau banyak terkena goncangan. Di video posisi PS Vertical melawan horizontal, saya sempat melakukan drop test pada PS3 Slim seri 25 dan tidak terjadi masalah. Peralih ke alasan terakhir adalah karena PS3 Slim seri 25 secara mesin lebih baru dari PS3 Slim seri 21, 20, dan seri VAT. Pem posisinya ada satu tingkat di bawah PS3 Super Slim yang sulit rusak mesinnya itu. Sebenarnya sih, antara seri 21 dan 25 secara major mesinnya mirip-mirip. Hanya komponen Blu-ray di serumnya saja yang lebih baru dan beberapa komponen kecil di motherboardnya. Namun tetap saja mesinnya lebih baru adalah teknologi yang lebih baru juga, serta umurnya lebih mudah. Maka hati gamer akan lebih terasa tenang jika memilih PS3 seri 25 ketimbang seri 21. Karena mesin yang baru itu, membuat ketahanannya untuk dipakai jangka panjang juga lebih terjamin mendekati seri Super Slim. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 5 alasan kenapa PS3 Slim seri 25 dijual dengan harga mahal. Menurut saya, poin yang paling krusial adalah karena jenis frameware-nya yang tidak dimiliki oleh PS3 penerus-penerusnya. Tapi menurut saya, PS3 Slim seri 25 bukanlah keharusan untuk dibeli jika kamu adalah gamer PS3 baru. Karena justru saya lebih menyarankan kamu untuk membeli PS3 Super Slim saja untuk pemain pribadi, karena mesinnya lebih baru. PS3 Slim seri 25 memang kuat dan bandel, namun menurut saya mesinnya sudah cukup dua. Bayangkan, tahun 2009 itu artinya sudah 15 tahun yang lalu. Mesin elektronik berusia 15 tahun perlu dipertanyakan kesehatannya untuk 3-5 tahun ke depan. Apalagi harganya mahal banget kan? Jadi lebih baik cari aman saja dengan membeli PS3 Super Slim. Walaupun agak ribet sedikit di frameware-nya atau PS4 sekalian, sudah harganya lebih murah, grafiknya lebih bagus. Jika kamu punya faktor lain yang membuat PS3 seri 25 ini mahal, bisa tulis saja pendapatmu di kolom komentar di bawah sebagai bahan di sekitar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video selainnya, yaitu tentang battle 2 kebiasaan gamer konsol, yakni memainkan game digital dan game fisik. Manakah yang sebenarnya paling menguntungkan? Cek di sana, jangan sampai kamu rugi memilih kebiasaan, karena bisa jadi lebih mahal. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat. Juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Yakisat Merch. Karena di sana, saya akan menjual bareng-bareng bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya, yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time, dan bye. Sub indo by broth3rmax